Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal di video kali ini Sebenernya tuh aku pengen bikin video yang sebenernya udah jadi ya guys Cuman openingnya aku belum bikin, jadi kita bikin openingnya sekarang Nah, rencananya di video kali ini, aku mau hasilin ke temen-temen Pembuatan Megatank aku ya, cuman kalo misalnya dari awal dari kacanya gitu sih Nggak di videoin kemarin guys, tapi kayak yang setting-settingnya, filter-filternya Sama pas dimasukin satu ikan doang sih ya, aku coba masukin satu ikan Itu tuh kayak gimana guys Yaudah deh, nggak usah lama-lama lagi, kita lihat aja proses pembuatannya Semoga si Megatank ini bakal jadi bagus dan bakal jadi satu icon baru lagi Buat di rumah aku guys, yaudah Nikmati videonya guys, thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! 4 lampu disini, di depan 2, di belakang 2, totalnya 4 lampu, dan jadinya seperti ini guys, gila ini keren banget sih, jadi kayak gitu ya guys ya dan ini juga BTW, tadi belum kasih tau nih, kita pake karbon disini, karena kemarin kita juga sempet konsultasi juga, namanya kandarma ya, jadi waktu itu ngasih kandraw, kata dia, keliatannya air disini tuh warnanya agak putih-putih gitu, ada zat besinya katanya guys makanya disini, aku menggunakan karbon, tapi kayaknya kurang sih dit, karbon segini sih, kalau tadi aku beli, gak ada takarannya gitu loh dit, beli 1 atau beli 2 gitu, cuman gak ada takaran berapa ratus gram, jadi aku gak tau akhirnya aku cuma beli 2, ternyata kurang ini kayaknya kita harus beli 2 lagi, lebih bagus dan ini kalau mau dimaksimalin lagi, bisa aja nanti di chamber yang paling sini, ini kita coba buat tutupin, pake yang hitam-hitam terus kita masukin cahaya UV, dan sebenernya guys kita nyalain lagi deh ini ya, nah sebenernya, kalau misalnya kemarin kan kita cuma dikasih 1 mesin, kenapa aku pake 2? karena kalau 1 mesin ini, kecepatannya bukan kecepatannya sih, lebih kayak, apa sih kemampuannya lah, dia tuh 6000 LPH, sedangkan ini, kalau kita hitung-hitung, dia tuh butuh sekitar kurang lebih, 50 ribu LPH lah 9 ribu sampai 11 ribu LPH gitu guys ya, jadi karena ini cuma 6 ribu, jadi aku beli 2 dan ini tuh enaknya, yang aku dream ini dia bisa diatur-atur juga disini, bisa dikencengin juga tuh dicepetin, kayak gini nih nih, kita tadi kan pake yang 1 ya nih kita pake yang paling maksimal nih 20, oh 20 dia kenceng banget guys wet drynya aja, jadi gak wet dry kalau misalnya dia pake 20 karena dia langsung parah naik kayak gini lah cuman kalau yang ini gak bisa edit ya yang ini gak bisa kenceng-kenceng banget jadi udah dicoba malah lu bare guys soalnya memang beda sistem yang kiri sama yang kanan gitu oke guys, jadi ini udah kebesokan harinya dan ini udah aku masukin ikan ya guys ya sebenernya tadi udah kita coba buat kasih makan juga cuman gak ada video ini di next video aja kita bakal kasih liat guys dan kalau temen-temen perhatikan ini works banget ya si filternya juga works soalnya aku ngerasa kayak cepet banget guys jernihnya ya ini udah sejernih ini padahal ini abis dikasih makan tadi loh terus tadi agak butat dikit langsung jernih lagi guys cuman 30 menitan abis dikasih makan ya nah sebenernya kalau misalnya untuk ikannya disini ada ikan apa aja guys gelohan ada pico bass juga disini terus juga disini ada ikan blida halo ada blida juga tuh guys dia walaupun hitam dan background hitam segala-gala hitam tapi karena memang lampunya dan ini emang jernih juga ya guys ya jadi keliatannya bagus banget guys ada light mode bass juga disini ini udah gede banget padahal dulu kita ini dapet kecil banget guys sekarang udah segede ini ya tuh ini kerasa banget masih luas sebenernya ini masih kita bisa tambahin banyak hal lagi guys pico bass disini yang mono ini juga ada yang mono disini perutnya udah pada gedut-gedut harusnya aku kasih makan guys ini juga mono ini yang paling gede disini guys keren banget dan apalagi nih tuh ada RTC ini RTC sebenernya aku tuh waktu itu dapet dari mystery box ikan predator sekarang ini udah lumayan gede ukurannya guys dia masih di sana guys tuh ya sedang kayak terhimpit guys ya ada palmas orna juga yang gemet juga perutnya habis makan tuh si nongke-nongke emang temen sejati sih ini sebenernya ada ikan emas ikan emas yang belum termakan guys karena tadi aku kasih makannya banyak pokoknya cek aja nanti di next video ya kita bakal coba buat kasih lihat ke temen-temen ya terus kalau kita lihat juga disini ada Oscar ini Oscar warnanya juga kencolong banget ini aku yakin gara-gara si filternya sih ya guys ya terus dia juga disini ada Oscar lagi ini sama ini mirip warnanya cuma ada satunya lagi ini yang gak mirip ini Albino tapi Albino nya gak ada corak merah kayak gitu guys dan ada picok bas azul temensis juga nih temensis nih ini juga ukurannya cepet banget gedenya guys dia hampir menyusul picok bas-picok bas yang lain padahal dia tuh dulu kecil banget bahkan aku pisahin karena takutnya si temensis ini kalau bisa digabungin dimakan atau dibully sama ikan yang lain cuma sekarang dia udah mantep banget guys di samping sini juga ada sidat baru aku masukin kalau sidat terakhir dimasukinnya ya dan juga aman banget sehat banget nanti bakal kita coba buat kasih goa-goaan guys kalau misalnya memang si sidat ini kurang nyaman disini guys selain itu juga ini mesin kan aku pake aquadream ya guys ya ini aku 2 cuma sebenernya tuh aku dikirimin java 1 nih karena aku ngerasa kurang jadi aku tambah 1 lagi guys karena jujur aja aquadream ini tuh harganya juga lumayan murah ya guys ya yang biasanya spek seperti ini tuh harganya udah sejutaan cuman ini yang 6000 liter per jam ini harganya di bawah sejuta lah masih 900 sekian ribu lah guys urtid banget buat temen-temen coba karena aku juga ada nyoba di kolam guys ya temen-temen bisa cek di java juga ya di java rift di java aquatic juga bisa dan disini juga kalau misalnya yang biasa aku pake ceramic ring biasa nah ini pake yang vivaria gitu guys kalau dapet emang porositasnya tuh jauh lebih banyak ya guys ya kalau misalnya yang ceramic ring biasa memang bentuknya kayak gini sama bulet-bulet juga sih cuman kalau misalnya dari SSRnya atau kayak porositas gitunya tempat bakterinya gitu itu sangat amat kayak kecil dan bisa beli juga nih di java guys ini juga seperti neomedia dulu aku beli di java nih masih ada juga nih di java nih dan ini juga works banget karena ini tuh bekas-bekas yang kemarin ada disini jadi udah mateng guys ya nah kita masukin sini dia juga karena udah ada bakterinya jadi aku ngerasa lebih oke juga nih ditaroin yang udah mateng kayak gini jadi lebih cepet jernih guys nah selain itu juga kemarin kan kita dikasih ini juga nih jeb matenya guys sebenernya jeb matenya tuh bentuknya kotak kayak gini nah kayak gitu cuman karena memang selama kita dipotong-potong untuk kebutuhan ini ya dibawah spacer gitu akhirnya sama kita dipotong dan asli ini dia kuat banget tapi dipotongnya gampang banget guys dibandingkan jeb matenya yang ini nih ini kan ada jeb matenya yang standar lah ya yang biasanya kita beli yang suka ada di toko-toko aku beli ini ini tuh dipotong susah kalau ini dipotong gampang tapi kualitasnya juga oke banget guys bagus lah disini ya jadi aku sangat puas banget nih dengan filter seperti ini bisa membuat aquarium sejernih ini guys buat temen-temen yang lagi nyari filternya juga ini bisa langsung aja cek di java ya aku bakal coba buat cantumin linknya guys di kolom pin komentar temen-temen langsung cek aja disitu juga banyak banget kayak filter-filter atau mungkin alat-alat aquarium lainnya ya guys ya seperti itu nih keren banget lah ya aku seneng banget kira-kira disikan apa lagi guys disini tulis di kolom komentar dan di next video kita bakal coba buat kasih makan ini udah gendut nih di kasih makan cuman aku di next videoin aja deh ya buat kasih makan ya guys ya biar lebih seru dan biar lebih spesifik ke videonya guys oke jadi mungkin kayak gitu aja kali ya guys ya video aku kali ini semoga temen-temen suka jangan lupa lagi komen dan subscribe dan di share ke temen kalian suka sama hewan-hewan guys aku ikhlo pamit sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye thank you guys bye-bye 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 selamat menikmati